Alhamdulillah, gak nyangka banget dapet pesenan bolu pertama di tahun 2023 setelah iseng aku posting status di sosial media Resep bolu kukus ini ekonomis banget, cocok buat dijadiin ide jualan seribuan, bisa juga untuk isian snack box Aku spill resepnya ya bun, pertama siapkan gula pasir sebanyak 100 gram, kemudian tambahkan 2 butir telur, setengah sendok teh SP, vanili cair secukupnya Nah setelah itu tinggal kita mixer sampai mengembang dan putih berhijak, untuk mixernya aku menggunakan Idealife Profesional Hand Mixer IL-221B dari Idealife Nah setelah putih mengembang seperti ini, kita matikan mixernya, kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 130 gram dan baking powder Setelah diayak, lanjut kita mixer dengan speed rendah aja seperti ini ya bun Kalau udah, bahan berikutnya siapkan 1 saset susu kental manis, kemudian 70 ml susu cair, lalu ini kita mixer speed rendah aja sampai tercampur rata Kemudian bahan terakhir tambahkan 25 ml minyak goreng, lalu adonannya kita aduk menggunakan spatula set dari Idealife juga Pastikan adonan benar-benar campur rata seperti ini ya, lanjut dibagi 2, lalu tambahkan pasta coklat secukupnya Aduk rata seperti ini dan disisikan dulu Next, ini aku siapkan cetakan, cetakannya teman-teman boleh pakai cetakan apa aja Oles dengan sedikit minyak, lalu tinggal kita susun adonannya seperti ini Nah, kalau udah tinggal kita susun dan ini siap untuk dikukus Sebelumnya, aku udah menyiapkan kukusan yang udah panas ya bun Ini tinggal kita kukus selama kurang lebih 20-25 menit menggunakan api sedang Nah, setelah 25 menit, cek kematangannya, kalau sudah matang bisa diangkat Selagi hangat, bolunya bisa langsung dikeluarkan dari cetakannya seperti ini Untuk satu resep ini, dapetnya lumayan banyak sekitar 16 pieces bolu Kalau teman-teman mau bikin banyak, resepnya bisa dikali 2 ya Untuk ide jualan, kalian bisa mengemasnya menggunakan mica seperti ini Kemudian bisa ditambahkan stiker agar bolunya lebih cantik Dan bisa juga menggunakan mica brownies yang mini seperti ini Diisi 6 ataupun diisi 10 juga bisa Untuk harga jualnya bisa dijual dari harga 1000-1500 per kue ya Nah, gimana bun? Tertarik untuk mencobanya? Selamat mencoba dan semoga resepnya bermanfaat ya Selamat mencoba dan semoga resepnya